Ya Tezar, kaitannya terhadap kinerja pemerintah dalam upaya mencegah adanya tindak korupsi dengan peran media sosial saat ini. Tadi Menteri Istri Mulene sempat mengatakan bahwa memang sosial media ini sangat membantu pemerintah dalam menyampaikan pencapaiannya serta mengedukasi masyarakat, contohnya masyarakat saat ini bisa lebih paham tentang kondisi keuangan negara lewat bahasa yang lebih mudah dimengerti oleh masyarakat dengan mempublikasikannya lewat sosial media. Dan Sri Mulene juga mengatakan lewat sosial media ini memang sangat berfungsi sekali untuk melaporkan kegiatan-kegiatan yang merugikan dari yang dilakukan oleh Oknum di pemerintahan. Seperti contohnya, ia mengatakan beberapa waktu lalu sempat ada masyarakat yang mengunggah video terhadap tindakan yang dicurigai merupakan tindakan pemerasan dari Oknum Biacukai. Dan timnya langsung merespon untuk mengecek kejadian di lokasi apakah benar terjadi pemerasan seperti itu sehingga ia terus meng-encourage masyarakat agar bisa lebih menyurahkan dan menginformasikan dan melaporkan tindakan-tindakan yang dicium sebagai tindakan yang berbuntut kepada tindakan korupsi ataupun pemerasan ini lewat sosial media kepada masyarakat. Dan berikut untuk lebih lengkapnya kita dengarkan penjelasan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pertama yang selalu menjadi isu bagi masyarakat, pertama adalah pelayanan. Jadi apakah panjang, biaya cukai, apakah mereka merasa diperlakukan tidak adil atau diperas atau mereka merasa bahwa mereka harus menyombong, itu semuanya sesuatu yang sangat bagus menggunakan sosial media. Karena ada suatu saat orang langsung buat video bahwa dia merasa diperlakukan tidak adil oleh biaya cukai. Saya sampai langsung mendapatkan ikut dan saya bilang tolong ikut langsung dihadapi, mereka langsung mendatangi yang bersabutan dan kalau memang biaya cukai salah kita minta maaf. Tapi kalau ternyata biaya cukai itu melakukan tugasnya, karena kan kita itu sulitnya, kita melakukan tugas yang mungkin masyarakat tidak terlalu senang. Makanya kalau biaya cukai itu, ya kalau penumpang baru datang dari luar negeri dan mereka harus mengisi formulir mengenai biaya cukai dan menyampaikan berapa dia membeli barang dari luar dan kita sudah menyampaikan kalau yang di atas 500 atau 1.000 untuk satu keluarga maka harus menyampaikan.